Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam waras kewarasan Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Kesehatan memang penting teman-teman Untuk video kali ini Saya nanti akan ajak teman-teman Untuk lebih mengenal lagi Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita Ya mungkin ada tanaman yang bisa dijadikan obat Juga tanaman yang bisa kita buat makanan Atau bisa dikonsumsi Untuk video kemarin kita sudah mengenalkan Manfaat dari daun senggani Untuk kali ini nanti akan saya coba Untuk jenis yang lainnya Ikuti terus video ini Tonton sampai selesai Yang pertama ini teman-teman Ini adalah Tanaman cincau Kalau di tempat saya namanya Mungkin di tempat teman-teman Namanya juga berbeda Ini saya dekatkan Ini bentuk daunnya seperti waru Ada guratan-guratan di tengahnya Seperti ini Terus seperti ada bulunya Nah itu Ini kalau kita pegang Empuk teman-teman Tumbuhan ini jenis tumbuhan merambat Terus ada buahnya Ini calon Buahnya teman-teman Nah ini seperti ini Ini calon buahnya Kita dekatkan lagi Ini seperti ini bunganya Untuk buahnya Coba kita lihat Nah ini teman-teman Bentuk buahnya Bentuk buahnya seperti ini Itu di dalam Bulat Kecil-kecil warna putih Seperti ini Untuk memperbanyak tanaman ini Mudah sekali Itu bijinya Nanti setelah tua Kita Ambil Kita tanam Mudah sekali teman-teman Itu sudah termasuk Sudah tua Jadi untuk memperbanyak Tanaman ini Mudah sekali Juga Tidak mudah terserang hama Tanaman cincau Bisa dikonsumsi Kita proses daunnya Nanti Akan menjadi Seperti Jeli Kita ambil Daun yang Sudah tua Hijau Makanya ini Apa namanya Kandungan Jelinya itu Lebih banyak Untuk Daun cincau ini Juga bisa Bermanfaat Sebagai pengobatan Panas dalam Teman-teman Inilah Untuk Jenis Daun cincau Disini dulu Kita coba Untuk melihat Jenis yang lainnya Ayo Kita lanjut Nah Ini Satu lagi Teman-teman Ini adalah Pohon Lantana Yang Di video Sebelumnya Hanya Mengenalkan Namanya Ini Manfaatnya Juga bisa Untuk Tanaman Hias Juga Untuk Pengobatan Ini Sudah keluar Buahnya Buahnya Juga bisa Dimakan Ini Manis Teman-teman Terus Bunganya Seperti ini Seperti ini Bentuk daunnya Seperti ini Nah ini Agak Kasap sedikit Kalau kita pegang Manfaat Manfaat Jenis Tumbuhan ini Atau Lantana ini Bisa untuk Pengobatan Gatal-gatal Teman-teman Yang kita Manfaatkan Adalah Daunnya Kita Ambil Pupus daun Atau Pucuk daunnya Seperti ini Bisa Juga Dikonsumsi Untuk Minum Caranya Ini Ambil Beberapa Pucuk Daun Kemudian Kita Rebus Dengan Tiga Gelas Air Hingga Menjadi Satu Gelas Air Kemudian Kita Dinginkan Untuk Kita Minum Ini Dilakukan Secara Rutin Ya Paling Tidak Pagi Dan Sore Terus Karuk Untuk Pengobatan Luar Atau Gatal-gatal Itu Daunnya Kita Ambil Kemudian Kita Haluskan Atau Kita Tumbuk Lalu Ditempelkan Atau Dipalur Pada Yang Gatal-gatal Biasanya Ada Yang Gatal Apa Itu Namanya Melending Atau Apa Yang Ada Seperti Cairan Nanah Itu Bisa Digunakan Untuk Itu Lebih Baiknya Juga Menggunakan Yang Direbus Pengobatan Dari Dalam Kemudian Juga Yang Untuk Pengobatan Dari Luarnya Ini Batangnya Batang Keras Tanaman Ini Juga Kuat Dari Hama Bisa Ditanam Sebagai Tanaman Hias Bisa Dijadikan Bonsei Bagi Yang Penghobi Bonsei Ini Ditanam Di Daerah Manapun Dataran Tinggi Ataupun Dataran Rendah Juga Cocok Teman Teman Untuk Tanaman Lantana Kira Kira Sampai Disini Coba Kita Lihat Lagi Jenis Tanaman Lainnya Nah Ini Teman Teman Di Video Sebelumnya Juga Sudah Saya Tayangkan Namanya Kalau Di Tempat Saya Pohon Ampet Ada Juga Yang Menyebutnya Kompening Ini Jenis Daunya Seperti Ini Teman Teman Nah Bentuknya Seperti Ini Agak Lancip Kalau Kita Pegang Halus Seperti Mirip Daun Jambu Bol Kalau Di Tempat Saya Atau Jamaika Atau Apa Itu Namanya Tapi Yang Ini Daunnya Lebih Kecil Ini Juga Keluar Buahnya Teman Teman Kita Lihat Nah Ini Adalah Bentuk Buahnya Seperti Ini Seperti Ini Bunganya Untuk Manfaat Pohon Ampet Atau Kompeni Ini Untuk Pengobatan Diare Teman Teman Caranya Kita Ambil Pucuk Atau Pupus Pupus Seperti Ini Teman Teman Kita Ambil Pucuk Seperti Ini Lalu Kita Cuci Terus Bisa Dikasih Garam Sedikit Lalu Dikonsumsi Mentah Atau Bisa Untuk Lalaban Teman Teman Ini Batangnya Agak Keras Warnanya Hijau Seperti Ini Dan Juga Mudah Sekali Kita Perbanyak Atau Budidaya Dengan Cara Kita Potong Batangnya Terus Kita Tanam Mudah Sekali Teman Teman Ini Ada Satu Yang Sudah Saya Perbanyak Teman Teman Yuk Kita Lihat Nah Ini Ini Adalah Hasil Potongan Dari Pohon Yang Tadi Kita Tancapkan Di Tanah Kita Tanam Dan Ini Hasilnya Teman Teman Ini Adalah Daun Ampet Atau Di Tempat Saya Sering Disebut Dengan Daun Company Mungkin Kalau Di Tempat Teman Teman Ada Jenis Seperti Ini Hanya Terkadang Namanya Yang Berbeda Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Teman Teman Video Kali Ini Tunggu Tayangan Tayangan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima